Pedang Karat Pena Beraksara Jilid 22 Menurut apa yang tercatat dalam buku, lubunsi adalah sejenis benda yang terbuat dari logam keras, bukan saja dapat memotong emas membelah kemala, dapat pula menghindari api dan memunahkan racun, oleh sebab itulah hular beracun atau benda beracun lainnya yang berada setengah lidarinya akan hilang lenyap dan kabur terbirik-birit. Oh, rupanya mempunyai kegunaan sejauh itu seru ban kiam hwe cu sambil manggut-manggut. Lokahai tak mau kalah, sembari mencibirkan bibirnya dia turut berseru keras. Makanya semua orang menggunakan siasat yang paling licik dan perbuatan paling keji untuk mendapatkan benda tersebut rupanya benda tersebut mempunyai kasiat yang luar biasa. Pelan-pelan ban kiam hwe cu memandang sekejap wajah para yang hadir di sana, kemudian pelan-pelan ujarnya. Lubunsi dikatakan bisa memotong emas membelah kemala tidak takut api dan bisa memunahkan racun, apakah kita akan mencobanya satu per satu? Aku mohon di antara saudara sekalian sudi menampilkan dua orang wakil untuk menyelenggarakan percobaan ini, entah bagaimanakah menurut pendapat kalian? Menurut pendapat lohu kata Shin Chiki Bengkian HOO cepat, lebih baik kita memohon kepada Wilote dan Nonasu berdua untuk mewakili segenap hadirin yang ada untuk mencoba lubunsi tersebut. Begitu ucapan tersebut diutarakan serentak usulnya itu memperoleh dukungan dari beberapa orang. Dalam waktu singkat, sorot metu semua orang pun bersama-sama dialihkan ke wajah Su Xiaohui. Sambil tersenyum ban kian hwe cu menjurah dan berkata, kalau toh semua orang memilih dua orang saudara ini, sekarang. Ku mohon kepada kedua orang itu untuk segera tampil ke depan. Hwi Tiong Hang dan Su Xiaohui segera bangkit berdiri dan bersama-sama menuju ke muka. Lokahai yang menyaksikan hal tersebut kontan saja mencibirkan bibirnya, dengan wajah hijau membesi dia segera melengos ke arah lain. Sementara itu Hwi Tiong Hang telah menjurah sembari bertanya, hwe cu entah bagaimana kera mencobanya? Ban kiam hwe cu tertawa ringan, sahutnya. Tentang soal ini, lebih baik nona Su saja yang mengambil keputusan. Su Xiaohui yang ada bersama-sama Hwi Tiong Hang merasa gembira sekali, wajah yang semula nampak murung dan kesepian, kini tersungging sekulum seni uman yang amat manis. Mendengar ucapan tersebut, dia melirik sekejap ke arah Hwi Tiong Hang, lalu sahutnya sambil tersenyum. Lubun Si merupakan benda yang bisa memotong emas membelah kemala, sekalipun pedang atau golok yang terbuat dari baja asli pun tak akan tahan menghadapi guratannya. Lebih baik kita menggunakan pedang dan golok dan sebagai barang percobaan. Congkoan dari pasukan jago pedang berpita hijau Bu Yung Xiaohui segera mengulapkan tangannya, seorang jago pedang berpita hijau tampil ke depan dan menyodorkan sebilah pedang panjang. Berikan kepadanya perintah Su Xiaohui sambil menuding ke arah Hwi Tiong Hang. Mendengar suara si Nona yang begitu mesrah terhadap Hwi Tiong Hang, paras muka loka hai segera berubah menjadi kehijau-hijauan, tak tahan dia segera mendengus berat-berat. Hwi Tiong Hang menerima pemberian pedang tersebut dari jago pedang berpita hijau itu, kemudian sambil mendengarkan kepalanya dia bertanya, Nona, bagaimana kira kita untuk mencobanya? Su Xiaohui tertawa, dia mengambil lubunsi tersebut untuk membuat guratan di atas tubuh pedang tersebut, hasilnya kan ketawan. Hwi Tiong menurut dan menggunakan lubunsi itu untuk membuat suatu guratan di atas tubuh pedang tersebut. Kini semua sorot mata para jago telah tertuju ke atas tubuh pedang itu, semua orang ingin cepat-cepat tahu apakah pena kemala itu yang tulen atau bukan. Tampak ujung pena tersebut menggurat di atas tubuh pedang tersebut dan lewat dengan begitu saja, sama sekali tidak nampak sesuatu gejala yang aneh. Hwi Tiong Hang segera mendengarkan kepalanya memandang ke arah Su Xiaohui. Sebelum dia mengeluarkan sesuatu sehdian Yew sudah tak sanggup menahan diri lagi segera tanyanya. Nona Su sudah berhasil kau coba tentu saja telah kucoba. Asli atau tidak tanya Ban Kiam Hwi Echu. Su Xiaohui memandang sekejap ke arahnya, kemudian menjawab tentu saja asli. Yang asli seluruh badan Ban Kiam Hwi Echu nampak tergetar keras sekali. Kontan saja Su Xiaohui tertawa dingin. Heeh, heeh, heeh asli atau tidaknya lubunsi tersebut seharusnya Hwi Echu sudah mengetahui sedari tadi bukan jengeknya. Seandainya aku sudah tahu, tak bakal kurepotan kalian berdua. Su Xiaohui mendengus dingin. HMM. Hwi Echu lebih pantas kalau mengatakan sudah merepotkan semua orang. Berbicara sampai di situ, dia lantas berpaling ke arah Hwi Tiong Hang sambil ujarnya lagi. Hwi Siaohui iap kau harus mundur sekarang. Dari pembicaraan Nona tersebut, Hwi Tiong Hang merasa lubunsi tersebut seperti bukan yang asli, hal mana membuat hatinya bingung dan merasa tidak habis mengerti. Menyaksikan Su Xiaohui sudah membalikan badan dan mengundurkan diri dari situ, terpaksa ia letakkan kembali pedang dan lubunsi itu ke atas meja, kemudian turut mengundurkan diri. Kalau begitu benda tersebut palsu, seru Sehtian Yeu tiba-tiba sambil tertawa kering. Heeh, heeh heeh, sudah Xiaohu terduga, seandainya benda yang asli sudah terjatuh ke tangan pihak Ban Kiamhwe, masa ada akan bersikap begitu terbuka dan sosial untuk mengundang kehadiran semua orang? Tapi hari ini, bagaimanapun juga kita sudah membantu pihak Ban Kiamhwe, sambung Su Xiaohui kemudian. Kamli Ucu tertawa terbahak-bahak, katanya pula setelah berhenti dari tertawanya. Benar, dalam dunia persilatan dewasa ini sudah tersebar berita yang mengatakan kalau lubunsi telah terjatuh ke tangan orang-orang Ban Kiamhwe, dan sekarang Ban Kiamhwe telah mengumpulkan kita semua di sini, tentu saja maksudnya untuk menghilangkan berita sensasi tentang Ban Kiamhwe mereka melalui mulut kita-kita ini. Sesungguhnya kenyataan memang demikian, tapi Ban Kiamhwe sebagai seorang pemimpin dari suatu perkumpulan besar tentu saja tak akan mengakui begitu. Buru-buru katanya sembari menjura. Apabila kalian semua menuduh begitu, aku pun tak bisa berbicara apa-apa lagi. Kakek pengait dari langit tertawa terbahak-bahak. Haa.haa.haa.haa.30 tahun berselang, lo mendapat undangan dari si tua tahu, meskipun waktu itu aku sudah tahu kalau pena kemala yang diperolehnya cuma barang palsu, namun aku toh menghadiri juga pertemuan besar lubunsi tersebut, 30 tahun kemudian ternyata muncul kembali kejadian yang sama dengan munculnya sebatang pena gadungan lagi, padahal Ibau sama sekali tidak berminat untuk turut memperlebutkannya, aku datang karena rasa ingin tahu, aku ingin melihat benda macam apakah lubunsi tersebut, mari-mari berikan benda palsu tersebut untuk ku periksa. Ketika tangannya menggapai sungguh aneh sekali pena kemala yang terletak di atas meja tersebut mendadak melayang ke tengah udara dan meluncur ke tangannya. Setelah menangkapnya, kakek pengawal dari telaga langit itu menggosok dan memandangnya beberapa saat, akhirnya sambil menggeleng di aberguman. Yaap benda ini tak berverbeda sedikitpun bentuknya dengan pena yang diperoleh situ atau pada 30 tahun berselang, benda ini benar-benar sudah mencelakai banyak orang, lebih baik lohu memusnahkannya saja. Rupanya dia masih belum percaya kalau lubunsi itu palsu, maka ingin dicobanya sendiri untuk membuktikan keasliannya. Begitu selesai berkata, kedua jari tangannya segera menyentil kuat-kuat titik. Peleotak pena kemala yang berwarna hijau itu seketika itu juga hancur dan berubah menjadi bubuk. Sambil menghela napas panjang kakek pengaila dari telaga langit berkata, A.A.A.I, ternyata memang benar-benar palsu. Tapi beginipun ada baiknya, setelah dua batang pena palsu remuk semua, maka bila dalam dunia persilatan muncul sebuah lubunsi lagi, sudah dapat dipastikan benda itu yang asli A.A.A.I, sayang sekali lohu sudah tak berjodoh untuk menyaksikannya kembali. Selesai berkata, dia lantas bangkit berdiri dan menggapai ke arah lokahai sembari berkata, A.A.A.A.I, muridku mari kita pergi. Siapa yang menjadi muridmu? Oha, sekarang kau belum boleh pergi dulu, paling tidak kau harus mengajarkan dahulu kepadaku bagaimana caranya mengail ikan. Hei anak perempuan seru kakek pengaila dari telaga langit dengan mata melotot besar, kau bilang apa? Kau bukan murid lohu? Tentu saja bukan. Kau hendak mengingkari janji? Kita sudah saling bertepuk tangan tadi? Kau sendiri yang telah mengingkar janji, aha benar, soal bertepuk tangan malah aku yang mengusulkan, waktu itu aku kuatir kau ingkar janji, kenyataannya sekarang kau memang mau mengingkar janji, H.M.M. tak tahu malu. Senyuman yang menghiasi wajah si kakek pengaila dari telaga langit itu segera lenyap tak berbekas, dengan marah dia mendesis. Siapa yang hendak mengingkar janji? Bocah perempuan bagaimana janji kita tadi coba katakan, bagaimana janji kita tadi seru lokahi sambil tertawa lebar. Kau jangan licik, biar lohu pikirkan dulu ehm, lohu bilang hendak memancing dua orang siopuye tersebut seperti memancing ikan, kau pun bilang. Waktu itu aku bilang, kalau begitu ajarkanlah kepandayan memancing ikan itu kepadaku, bukan begitu? Kakek pengailah dari telaga langit manggut. Yee, aa, dan lohu berkata lagi, kalau begitu kau angkatlah aku sebagai gurumu. Itu kan kau sendiri yang bilang dan aku sama sekali tidak menyatakan mengiakan atau tidak seru loka hai. Kontan saja kakek pengailah dari telaga langit bertolak pinggang, kemudian serunya dengan meti melotot. Kau masih bilang tidak mengiakan? Menyaksikan keadaan si kakek yang begitu lucu, loka hai menjadi semakin bergeirah untuk mempermainkannya, sambil tertawa dia lantas berkata. Tentu saja, waktu itu aku toh cuma bertanya, apakah kau bersedia mengajarkan kepadaku? Kau lantas bilang begini, baik, kita berjanji begini aku pun berkata lagi. Empek tua, kalau sudah berjanji kau tak boleh mengingkarinya lagi, mari kita bertepuk tangan sebagai tanda letujuh kau bertanya. Buat apa kita mesti bertepuk tangan jawabku? Bila sudah bertepuk tangan maka siapapun tak boleh mengingkarinya, kau lantas berseru. Betul, betul, mari kita bertepuk tangan, mari kita bertepuk tangan. Nah aku toh tidak mengurangi atau menambai perkataanmu barang sepatah katapun bukan? Masa semuanya itu belum cukup sahut kakek pengaila dari telaga langit cepat. Lokahai tertawa. Sekarang kau pikirkan kembali, aku toh mengajakmu bertepuk tangan karena kau hendak mewariskan ilmu mengait ikan kepadaku? Kapan aku pernah membicarakan soal pengangkatan guru? Kakek pengait dari telaga langit itu bergumam sambil mengulangi kembali kata-kata tersebut mendadak paras makanya berubah hebat, kemudian serunya dengan gusar, baik, hei budak cilik, rupanya kau bermaksud untuk membohongi lohru. Kau sendiri toh yang setuju untuk bertepuk tangan? Siapa yang membohongi dinmu? Kau toh sudah punya jenggot yang telah memutih semua, memangnya kau masih seorang bocah berusia tiga tahun yang gampang ditipu. Lohu tidak ambil peduli, pokoknya kau harus mengangkat diri lohu sebagai gurumu, seru kakek pengait dari telaga langit dengan penuh kegusaran. Kalau mau mengingkar yaa sudahlah, siapa sih yang kesudian dengan ilmu mengait ikanmu itu? HMM kau hendak menyuruh aku mengangkat dirimu menjadi guruku? Huhuh, dengan sedikit. Kepandayan yang kau miliki itu, untuk menjadi tukang pembersih sepatu guruku pun belum cukup. Hawa amarah benar-benar telah menyelimuti seluruh wajah kakek pengait dari telaga langit, segera bentaknya. Budak cilik, kau berani bersikap kurang ujar kepada lobu titik. Belum habis dia berkata, terdengar dari atas ruangan tersebut telah berkumandang suara tertawa aneh yang amat menyeramkan menyusul. Kemudian terdengar suara perempuan tua berkata dengan nada melengking. Anak KHI, jangan kurang ajar, teologi yang pua bisa tertarik kepadamu, hal ini sudah merupakan rejeki yang besar sekali untukmu. Dengan perasaan kejut dan girang lok KHI segera berteriak, oh hasuhu. Kamliucu dan liuleng peo yang duduk di kursi tamu pun serentak melompat bangun. Sekujur badan si kakek pengait dari telaga langit bergetar keras, sambil membelalakan matanya dia berseru. Kau adalah Tianset Niu. Dari titik dari mana kau bisa mengetahui nama margaku? Kembali Tianset Nilo tertawa terkekeh. Tentu saja aku tahu, teologi kalau toh kau ingin merebut muridku itu, baiklah, aku akan menjual muka kepadamu dengan memberikan anak KHI untukmu. Dengan perasaan gelisah lok KHI berseru, jangan, jangan suhu. Titik tecu tak mau mengangkat dia sebagai guruku. Anak pintar, kepandaian silat yang dimiliki teologi lihai sekali, dia bersedia menerimamu sebagai muridnya. Hal ini merupakan kemujuranmu dengarkan perkataanku dan cepat memberi hormat kepadanya. Tiba-tiba kakek pengait dari telaga langit mendesis, dan serunya. Bagus sekali, rupanya kalian guru dan murid telah bersekongkol untuk membohongi orang. Lohu tak bakal terperangkap oleh siasat kalian itu, lo KHI mendengus dingin. HMM kita sudah berjanji lebih dulu, bahkan diperkuat dengan saling bertepuk tangan yang pasti aku tidak akan mengangkat dirimu sebagai guruku dan kau pun harus mewariskan-mewariskan kepandaian itu kepadaku. Apa yang diucapkan guruku sekarang tak lalu karena hendak memberi muka untukmu, coba kalau tidak, aku tak akan sudi memanggilmu sebagai suhu. Nah, sekarang ayo jawab, kau ingin tidak aku memanggil kau sebagai suhu? Suara dari tiansat Niyo segera berkumandang lagi. Anak KHI, jangan kurang ajar, ayo cepat maju dan menyembah kepadanya. Sembari mencibirkan bibirnya lo KHI segera maju ke depan, sahutnya sambil mengomeli. Menyembah yaa menyembah, nah duduklah kau. Selesai berkata ternyata ia benar-benar menjatuhkan diri berlutut dan menyembah. Kakek pengaila dari telaga langit kegirangan setengah mati, sambil mencak-mencak seperti orang gila, dia menangkap tangan lo KHI rat-rat latus. Sembari memicinkan matanya ia bertanya. Kau benar-benar hendak mengangkat lohu menjadi gurumu kali ini sudah barang tentu sungguh. Kakek pengaila dari telaga langit segera memandang sekejap wajah semua orang, lalu sambil tertawa terbahak-bahak serunya. Haaah, 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 kalian sudah mendengar semuanya bukan? Tanda tanya. Mulai saat ini si bocah perempuan ini adalah murid lohu. Lo KHI, atas keberhasilanmu mengangkat seorang ahli waris, seruban KHI cepat. Kakek pengaila dari telaga langit tidak menggubris ucapan itu, dia segera menjurah ke udara sembari berseru, Tian Set Nio, terima kasih banyak atas kerelaanmu. Tian Set Nio tertawa terkekeh-kekeh. Teologi, kalau berbicara yang jelas, aku hanya mengalah dalam soal murid, dalam soal ilmu silat, aku tak pernah mengaku kalah kepada siapapun. Benar, benar haaah, haaah, muridku mari ikut lohu pergi dari sini. Tunggu dulu seru lo KHI cepat, aku jadi muridmu karena ingin mempelajari ilmu mengait ikan, apakah kau menjamin aku bisa mengait mereka semua? Haaah titik haaah, haaah, lohu justru tertarik kepadamu karena kau nakal, kenakalanmu itulah yang mencocoki seleraku, Coba kalau tidak HMM, lohu tak bakal sudi. Lo KHI segera tertawa manis kepada Toa Suko dan sucinya, setelah itu sambil mencibirkan bibirnya dia berseru ke arah Wee Tiong Hong. Sekarang kau sudah mempunyai Piau Mo'ai lain, aku tak sudi menjadi Piau Mo'ai lagi. Selesai berkata, dengan kepala tertunduk dia berlalu dari ruangan tersebut dengan cepat. Walaupun beberapa patah kata itu diucapkan dengan suara yang pelan, namun setiap orang yang hadir dalam ruangan dapat mendengarnya dengan jelas sekali. Paras muka Wee Tiong Hong kontan saja berubah menjadi merah padam karena jengah, belum sempat dia mengucapkan sesuatu, si Nona sudah lari keluar dari sana. Sebaliknya paras muka Lankun Pit berubah menjadi hijau membesi, tiba-tiba dia melompat bangun, kemudian sambil menuding dengan kipas peraknya dia membentak keras-keras. Wee Tiong Hong, berdiri kau. Dengan wajah tertegur dan tidak habis mengerti Wee Tiong Hong bangkit berdiri, lalu katanya sambil menjura, Saudara Lan, apa urusan apa kau? Sambil menggertak gigi menahan rasa gusarnya Lan Kumpit berseru. Pun Kong Cu bersumpah tak akan hidup berdampingan denganmu, sekarang mumpung berada di hadapan parang hiong dari seluruh kolong langit, mari kita beradu ke pandayan sampai titik darah penghabisan. Aku toh sama sekali tak ada hubungan denganmu atau sakit hati denganmu, apa maksudmu menantangku berkelahi kata Wee Tiong Hong dengan kening berkerut. Mencorong sinar tajam penuh hawa napsu membunuh dari balik metelan kumpit, setelah tertawa menyeringai dengan seramnya ia menyaut. Aku tidak bermaksud apa-apa, pokoknya di antara kita berdua, hanya ada seorang yang boleh keluar dari pintu ruangan ini dalam keadaan hidup, mengerti kau. Sementara perkataan tersebut diutarakan, sambil menggenggam kipas peraknya selangkah demi selangkah dia berjalan mendekati Wee Tiong Hong. Menghadapi situasi seperti ini, tanpa terasa Wee Tiong Hong mundur selangkah ke belakang, kemudian tegurnya, mau apa kau? Lan Kumpit mendesak maju satu langkah lagi, kemudian bentaknya keras-keras. Berhenti, orang siwi, bila kau merasa punya kepandayan marilah bertarung mati hidup dengan Pun Kong Chu. Hawa amarah sudah menyelimuti wajah Wee Tiong Hong, namun dia tetap mundur selangkah, ucapnya dengan wajah bersungguh-sungguh. Kita belajar silat bukan untuk berkelahi, melainkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam dunia persilatan, membantu kaum lemah dan menumpas kaum durjana. Kalau soal tantang-menantang hanya bermaksud untuk gagah-gagahan saja seperti kau, HMM maaf aku orang siwi sama sekali tak berminat untuk melayaninya. Berkilat tajam sepasang metelan kumpit mendadak ia tertawa tergelak, kemudian sambil menuding hidung lawannya dengan kipas peraknya, dia berkata dingin. Lelaki banci, kau anggap Pun Kong Chu akan melepaskan dirimu dengan begitu saja karena kau mengucapkan beberapa patah kata itu. HMM bila kau tidak meloloskan pedangmu lagi, jangan salahkan jikapun Kong Chu tak akan berbelas kasehan lagi. O-o-o-o-o... Umpatan lelaki banci tersebut kontan saja mengobarkan hawa amarah dalam hati Wee Tiong Hong, keningnya segera berkerut lalu dengan suara lantang teriaknya, Orang silan, kau anggap aku orang siwi takut kepadamu. Lan kun pit mendengus dingin. HMM, kalau tidak takut memang lebih bagus lagi, kita bisa mengandalkan kepandaian masing-masing untuk menentukan menang kalah. Siapa yang kalah, dia hanya bisa menyalahkan kepandayan sendiri yang tidak becus Wee Tiong Hang merasa bahwa setiap patah kata yang diucapkan Lan Kunpit sangat memojokkan posisinya, terutama sekali sikap lawannya yang begitu sombong dan tekebur, benar-benar membuat setiap orang yang mendengarnya merasa tak tahan Bagaimanapun juga adalah seorang pemuda yang berdarah panas, setelah dipojokkan terus-menerus oleh lawan di hadapan orang banyak akhirnya meluap juga kemarahan yang membara di dalam hatinya, sambil tertawa nyaring dia berseru Bagus sekali, aku orang siwi pasti akan melayani keinginanmu itu, cuma sebelum pertarungan dilangsungkan kau harus menerangkan lebih dahulu apa yang menyebabkan kau memaksa aku orang siwi untuk melangsungkan duel ini? Mengejang keras seluruh kulit wajah Lan Kumpit yang kurus kering itu, kembali dia tertawa seram Heeh titik heeh Pun Kongcu justru merasa tak leluasa menyaksikan kehadiranmu di sini, mau apa kau? Mendadak dia mengayunkan kipas peraknya ke depan, lalu sambil menerjang ke hadapan Tiong Hang bentaknya lagi Sekarang kau pasti akan mengetahuinya sendiri Dalam pada itu, paras muka susia Wahwi telah berubah menjadi dingin seperti es, tiba-tiba ia mendengus dingin Lak Jiu Im Eng Tio Men yang berdiri di belakang Tiong Kha Ichu merasa penasaran juga setelah menyaksikan adegan tersebut, tak tahan tiba-tiba ia berteriak keras Wito aku, cabut keluar pedangmu Sementara itu Witi Yong Hang sudah dibakar hatinya oleh api kemarahan Setelah berulang kali didesak dan dipojokkan lawan, dia menyerbu ke depan dan mencabut keluar pedang berkarat tak bersinarnya itu Tapi sebelum ia melancarkan serangan mendadak ia berpaling kepada semua jago yang hadir di arna tiba-tiba tanyanya Siapa di antara kalian yang bersedia meminjamkan pedang untukku? Lak Jiu Im Eng Tio Men dengan cepat mencabut keluar pedangnya dan dilemparkan ke depan, serunya Wito aku, gunakan saja pedangku ini Lan kumpit memandang sekejap ke arah Tio Men, lalu serunya sambil tertawa dingin Benar, pertarungan ini adalah untuk menentukan mati hidupnya berdua memang paling baik akan ditukar dengan sebilah pedang yang lebih tajam Setelah menerima pedang tersebut Witi Yong Hang bersenyum, orang silan, kau telah salah melihat Apakah aku telah salah berbicara jengek lan kumpit? Witi Yong Hang sama sekali tidak menggubris ocehannya, melainkan menyodorkan kembali pedangnya ke hadapan Tio Men Lalu berkata, Nona harap kau menyimpan kembali pedangmu itu Mengapa begitu seru Tio Men sambil menatap wajah si anak muda itu lekat-lekat? Pedang ini merupakan pedang milik Nona, kurang baik jika kugunakan sampai rusak Maka dari itu aku hanya ingin mencari sebilah pedang yang tak dipakai lagi Apa sih artinya sebilah pedang? Kalau memang rusak ya sudah lah, toh tidak menjadi soal Witi Yong Hang segera menjura Kalau memang begitu, ku ucapkan banyak terima kasih dulu atas kebaikan Nona Merah padam selembar wajah lakjiu imeng Tio Men karena jengah Bisiknya lirih, mengapa harus berterima kasih? Dalam pada itu kumpit sudah tak sabar lagi Tiba-tiba dia menimbrung Sudah selesai belum pembicaraan kalian? Witi Yong Hang berkerut kening Dengan tangan kiri memegang pedang Tio Men Tangan kanan menggegam pedang berkarat milik sendiri Dengan cepat dia membalikan tubuhnya Ketika semua orang menyaksikan dia membawa sepasang pedang Segera disangkanya anak muda itu hendak bertarung menggunakan sepasang pedang tersebut Dengan sikap yang angkuh dan jumawa Lan kumpit segera mengejek lagi dengan dingin Sekalipun kau menggunakan sepasang pedang Memangnya bisa bertarung berapa jurus saja di ujung kipas pun kongcu Berkilat sepasang metui Tiong Hong Mendadak serunya dengan suara keras Perhatikan baik-baik Mendadak pedang karat di tangan kanannya Diayunkan ke atas ujung pedang milik Tio Men tersebut Sembari melancarkan sebuah tebasan tajam Sereet Begitu pedangnya diayunkan Ujung pedang yang berada di tangan kirinya itu Segera terpapas kutung satu bagian Kejadian ini kontan saja membuat semua orang tertegun Sekarang semua orang baru tahu kalau pedang karat yang sekali jelek dan tak menarik itu sebetulnya adalah sebilah pedang mestika yang ampuh sekali Sambil tertawa terbabat bahak Dan berdiri dengan angker Sekarang kau boleh melancarkan seranganmu bentaknya sambil menatap wajah lankun Mui amulalan kumpit dibikin tertegun juga oleh kegagahan serta kewibawaan orang Mendadak hawa pembunuhan yang amat tebal menyelimuti seluruh wajahnya Sembari melancarkan sebuah totokan dengan kipas peraknya Ia membentak keras-keras Kau tak usah tekebur dulu Kalau ingin membacot Silahkan berkoar-koar setelah menyambut 30 jurus serangan daripun Kongcu Pada dasarnya dia memang memiliki ilmu silat yang sangat lihai Ditambah pula hawa nafsu membunuh telah menyelimuti seluruh wajahnya Tak heran kalau totokan yang dilontarkan dengan kipas peraknya itu disertai dengan tenaga serangan yang kuat Sekilas cahaya perak dengan membawa suara desingan angin tajam langsung menyambar ke depan Ketika berada di luar kota Seng Siau dahulu Wee Tiong Hang sudah pernah bertarung melawannya Dan tahu kalau ilmu silat yang dimiliki lawannya ini lihai sekali Karena itu dia berusaha keras untuk menghindari suatu bentrokan keras lawan keras Pedangnya lantas digetarkan ke atas Dengan jurus Tian Tu Tiong Hao Alur langit bertabung di tengah Menciptakan sebuah lingkaran cahaya pelangi berwarna keperak-perakan Tubuhnya bergerak mengikuti gerakan pedangnya Secara lincah dan gesit dia meloloskan diri dari serangan lankumpi tersebut Lalu dari posisi bertahan berubah menjadi posisi menyerang Jurus serangan yang digunakan ini tak lain adalah ilmu pedang Jigi Kiam Hoat dari Butong Pei Dari Keng Hian To Tiang, Tian Kha Ichu sudah tahu kalau Wee Tiong Hang adalah murid Toa Su Hengnya Maka dia menaruh perhatian khusus terhadapnya Terdengar lankumpi mendengus dingin Kipas peraknya dicukil ke atas kemudian membabat pergelangan tangan Wee Tiong Hang Serangan ini dilancarkan dengan kecepatan luar biasa Kipas yang sudah jelas mencukil ke atas untuk membabat pergelangan tangan Wee Tiong Hang Ketika sampai di tengah jalan tau-tau sudah berubah menjadi tiga kuntum bunga pedang Yang sekali berkelebat telah sampai di sasaran Ternyata kali ini dia mengancam tiga buah jalan darah penting di sekitar tulang Selain ganas dan buas, serangan itu juga lihai sekali Kembali Wee Tiong Hang bergerak mengikuti pedangnya Secara beruntun dia berganti tiga tempat Lalu sambil menggetarkan pergelangan tangannya melepaskan serangan dengan jurus itegoan busi Sumber hawa berpusat satu Ujung pedangnya yang menjangkit ke atas segera digetarkan kemudian dengan menciptakan sebuah lingkaran kecil sebesar matu uang Dengan cepat menumbuk kipas dari lankan pit Serangan ini dilancarkan di saat dia sedang menghindari serangan musuh Hingga kelihatannya cepat sekali Kriying, suatu bentrokan nyaring segera berkumandang memecahkan keheningan Tampaknya lankum pit sama sekali tidak menyangka sampai ke situ Seluruh tuhunya bergetar keras Mendadak ia melejit lalu secepat kilat melompat mundur satu langkah ke belakang Dalam pada itu sepasang metu, Tian Kha Ichu tak pernah lepas dari tubuh Wee Tiong Hong Keningnya segera berkerut setelah menyaksikan peristiwa tersebut, pikirnya Berbicara soal gerakan tubuh, gerakan langkah dan gerakan tangan sewaktu dia menggunakan jurus itegoan busi tadi Semestinya benar semua dan tak ada yang berbeda Tapi heran mengapa gerakan pedangnya justru berbeda jauh dengan gerakan aslinya Mengapa toa suheng merubah jurus itegoan busi yang begitu bagus dengan penuh perubahan ini menjadi jurus serangan yang ganas dan mengerikan Perlu diketahui, jurus itegoan busi tersebut merupakan himpunan dari seluruh jurus inti gigi kiam hoat dari Butong Pai Gerakan pedangnya hampir semua membentuk gerakan taike Lingkaran yang tercipta seharusnya berada di luar badan Tapi lingkaran taike yang diciptakan oleh Wee Tiong Hong sekarang bukan cuma sebesar matu uang Bahkan tenaga pantulannya sangat kuat dan besar Tak heran kalau Tian Kha Ichu yang menyaksikan kejadian ini diam-diam harus berkerut keras Pada benturan kedualan kumpit sudah digetarkan oleh serangan Wee Tiong Hong Sehingga tanpa terasa tubuhnya mencelat setinggi tiga depa lebih Benar saja kipas yang berada di tangannya tak mampu dipegang kencang Kenyataan ini segera mengejutkan hatinya, buru-buru melompat mundur, kemudian pikirnya Tak ku sangka kalau kepandaian silat yang dimiliki bocah keparat ini benar-benar sangat lihai Ingatan untuk memandang enteng musuhnya segera menjadi jauh berkurang Bentaknya dengan suara dingin Benar-benar suatu ilmu pedang yang bagus Berbareng dengan seruan itu, tubuhnya menerjang maju ke depan Pergelangan tangannya digetarkan dan kipasnya menciptakan selapis cahaya perak Yang segera menyelimuti seluruh hangkasa Cahaya tajam mana secara bersama-sama langsung mengurung tubuh Wee Tiong Hong Begitu berhasil mendesak mundur musuhnya dalam serangan pedangnya Wee Tiong Hong merasa semangatnya berkobar Begitu melihat datangnya bayangan kipas dari lan kumpit yang menyerang datang secara gencar Dia pun turut membentak Sebuah serangan yang amat bagus Pedangnya diputar di tengah udara, suara desingan tajam bagaikan pekihkan naga Bersamaan dengan getaran pada pergelangan tangannya Ujung pedang meluncur ke atas menyongsong datangnya bayangan kipas dari lan kumpit Tampak selapis bayangan perak menyelimuti angkasa Cahaya tajam dan bayangan kipas segera bercampur aduk menjadi satu Dalam waktu singkat Wee Tiong Hong dan lan kumpit telah terlibat dalam suatu pertarungan aduk cepat 20 gebrakan sudah lewat tanpa terasa ILMU pedang yang dipergunakan Wee Tiong Hong sekarang ilmu pedang Jigi Kiam Hoat dari Butong Pei Semua gerakan pedangnya mengambil posisi setengah busur Semuanya terbuka gagah dan mencerminkan suatu ilmu pedang dari suatu perguruan yang lurus Sebaliknya permainan kipas dari lan kumpit bergerak ganas keji dan berbahaya Semuanya berjalan seorang dengan jurus aneh yang bermunculan setiap saat Keganasan dan ancaman bahayanya sungguh membuat hati orang bergidik Di dalam serangan bertubi-tubi itu, Wee Tiong Hong mulai merasa keteter dan bertahan sepenuh tenaga 30 gebrakan kemudian, lan kumpit mulai habis kesabarannya dan tiba-tiba ia membentak keras Permainan kipasnya berubah dalam waktu singkat Tampak serangan makin lama semakin bertambah cepat Kipas peraknya diputar sedemikian rupa menciptakan selapis demi selapis cahaya perak berputar Bagaikan roda, tubuh dan kipasnya seperti telah melebur menjadi satu Bayangan kipas yang menyelimuti angkasa bagaikan gulungan ombak yang melanda seluruh permukaan saja Selapis demi selapis menyerang tiba dengan ganasnya Padahal Wee Tiong Hong sudah berada dalam posisi di bawah angin Apalagi setelah ditetar seperti itu, keadaannya semakin mengenaskan lagi titik Dia mundur setengah iangkah ke belakang kemudian memberikan perlawanan daagan gerakan yang justru merupakan kebalikan dari gerak cepat melawan cepat tadi Pedangnya diputar di depan dada, menciptakan sebuah lingkaran cahaya Gerakannya amat lamban dan satu jurus demi satu jurus dilontarkan secara berulang-ulang Kalau dibicarakan yang sesungguhnya, keadaan waktu itu memang aneh sekali Gerakan pedang yang kelihatan sangat lamban itu sama sekali tidak nampak sesuatu kejutan Bahkan seakan-akan tidak disertai dengan sedikit tenaga pun Tapi semua serangan dasyat yang dilancarkan lankumpit itu justru kena terbendung semua oleh serangan pedangnya itu Bahkan keadaan yang kritis pun makin berhasil dikuasai Tian Kha Ichu dari Butong Pei mulai mengelus jenggotnya, sekulung senyuman pun mulai menghiasi wajahnya Tentu saja dia pun dapat melihat kalau Wee Tiong Hang yang semula berada dalam keadaan panik dan berangasan lambat laun berhasil menguasai diri dan menjadi tenang kembali Sekarang seluruh hawa murninya dihimpun menjadi satu dan inilah inti sari yang sesungguhnya dari ilmu pedang jigi kiam hoat aliran Butong Pei Keng Hian Tojin, Bwee Hoa Kiam Tio Kun Kei, maupun Lak Jiu Im Eng Tio Men dari Butong Pei juga mulai mengulungkan senyuman di atas wajah masing-masing Ketika mereka menyaksikan Wee Tiong Hang bertempur dengan mengandaikan ilmu pedang dari perguruannya Tentu saja hal ini segera menimbulkan kebanggaan dalam hati masing-masing Terutama sekali berada di hadapan jago-jago lihai dari berbagai perguruan Mereka ingin semua orang tahu kalau ilmu pedang dari Butong Pei pun tidak kalah hebatnya dengan kepandayan lainnya Kedua belah pihak kembali bertarung 20 gebrakan lebih Bagaimanapun gencar dan dasyatnya Lan Kumpit melepaskan serangan Hampir semuanya berhasil dipatahkan oleh Wee Tiong Hang dengan gerakan pedangnya yang mengambang seolah-olah tak berfer tenaga itu Seakan-akan serangan dasyat dari orang silan itu telah membentur pada selapis dinding tak berwujud yang tebal Makin lama pertarungan berlangsung, makin cemas perasaan Lan Kumpit Hawa amarahnya juga makin lama makin berkobar pikirnya Jikalau hanya serangkaian ilmu pedang Butong Pei saja tak mampu ku tembus Apakah orang tak akan mencertawakan ketidak becusanku? Padahal dari mana dia bisa tahu kalau ilmu pedang Jigi Kiam Hoat dari aliran Butong Pei ini diciptakan langsung oleh Tio Sem Hang Chousu Selain mengandung dua unsur taiket yakni hawaim dan hawayang, pemecahannya berbelit-belit dan tak terhingga luasnya Ilmu tersebut merupakan inti dari seluruh ilmu pedang perguruan lurus yang ada di dunia persilatan dewasa ini Bayangkan saja, ilmu pedang semacam ini, mana mungkin bisa dianggap penteng Perasaannya pada waktu itu gelisah bercampur marah, mendadak sambil tertawa nyaring Sepasang kakinya menjejak tanah keras-keras dan meleset ke tengah udara setinggi tiga kaki lebih Wi Tiong Hang yang baru saja mendengar suara gelak tertawa lawan tau-tau bayangan tubuh musuhnya sudah lenyap tak berbekas Setelah tertegun sejenak buru-buru dia mendongakan kepalanya Pada saat itulah, Lan kumpit dengan jurus Ciong Leong Jihai atau naga sakti masuk laut dalam waktu singkat sudah menerkam ke atas kepalanya Sedangkan kipasnya juga pada saat itulah dipentangkan lebar-lebar membentuk gerakan setengah bulatan Lalu dengan berubah menjadi setipis cahaya tajam langsung mengurung seluruh tubuh Wi Tiong Hang Su Siow Hui cuma duduk di kursi dengan wajah dingin dan hambar Tapi setelah menyaksikan Lan kumpit menggunakan perakan tubuh Im Li Ching Chu atau berjumpalitan di tengah awan yang merupakan ilmu andalan keluarga Lan Tak urung berubah juga paras mukanya Sesungguhnya Wi Tiong Hang hanya memiliki ilmu Jigi Kiam Hoat Belaka Ia tidak memiliki jurus serangan lainnya yang bisa dikatakan sebagai kepandayan hebat Sepasang kakinya segera berdiri pada posisi cubapoh Lalu pedangnya menghadap ke atas dan menatap lawannya lekat-lekat Menanti sergapan Lan kumpit yang datangnya dari tengah udara itu sudah hampir mencapai di atas kepalanya Mendadak ujung pedangnya digetarkan menciptakan lagi sebuah lingkaran cahaya besar matu uang dan menyongsong datangnya tubrukan lawan dengan tusukan ke atas Lagi-lagi dia mempergunakan jurus Ite Goan Kusi Tindakan yang dilakukan olehnya itu segera membuat Tian Kha Ichu menjadi terperanjat sekali Seharusnya jurus serangan lawan harus dihadapi dengan gerakan yang Wang Imciat Memandang awan sambil mendongak yang merupakan taktik menanti gerakan dengan ketenangan Tapi, mengapa si anak muda itu justru menggunakan jurus Ite Goan Kusi yang justru merupakan jurus serangan yang binal dan tidak bisa ditentukan arah sebenarnya? Aduh celaka dalam hati kecilnya dia segera berpekek keras-keras Traang, pedang dan kipas tersebut tahu-tahu sudah membentur satu sama lainnya Suara benturan nyaring yang memekikan telinga pun segera berkumandang memecahkan keheningan Sekujur badan lankumpik bergetar keras dan titik W.S. dia mencelat lagi setinggi satu laki ke tengah udara Setelah berjumpalitan dua kali, tubuhnya baru melayang turun kembali ke tanah Tidak, setelah mencapai tanah, dia masih harus mundur sejauh dua-tiga langkah lagi sebelum dapat berdiri tegak Tampak dadanya bergerak naik turun dengan kencangnya Paras muka yang tampan berubah menjadi merah membara Sepasang matanya berapi api amarah dan rasa bencinya boleh dibilang sudah Mencapai pada puncaknya Dengan suara yang berat dan dalam segera bentaknya, bagus Baru saja ucapan itu dilontarkan Sepasang lengannya sudah digetarkan lagi Ujung kakinya menjejak tanah dan secepat petir meluncur ke depan untuk melancarkan tubrukan untuk kedua kalinya ke arah W.Tiong Hong Mendadak kipas peraknya merapat menjadi satu Kemudian digerakkan ke depan dan ditarik ke belakang dengan kecepatan luar biasa Selapis hujan perak disebarkan keluar, cahaya tajam membias ke angkasa dan amat menyilaukan mata Di dalam melepaskan serangan ini, kembali tubuhnya meninggalkan permukaan tanah setinggi 5 depa Kemudian menerjang ke depan dengan kipas yang digerakkan menciptakan beribu-ribu perubahan dengan jurus serangan yang digunakan pertama kali tadi boleh dikatakan sama sekali bertolak belakang Kejadian ini kontan saja mengundang perhatian yang lebih seksama dari para jago W.Tiong Hong masih tetap berdiri dengan posisi cubupoh dan gaya serangan yang tak berubah, bukan berkelit atau maju menyongsong Dia tetap berdiri tak berkutik di tempat semula kemudian pedangnya dengan cepat membentuk dua buah lingkaran cahaya yang satu besar dan yang lain kecil untuk menotok ke depan Inilah jurus Huim Pao Yang, berhutang di neraka membayar di dunia, dari ilmu pedang Jigi Kiam Hoat Namun gerakan yang digunakan lagi-lagi berbeda dengan jurus aslinya, kalau menurut gerakan yang asli, maka kedua lingkaran cahaya ini seharusnya digunakan dengan ujung pedang menghadap ke bawah, lalu tubuhnya bergerak mengikuti pedang Berhubung Tian K.H.I. Chu yang merasa tidak seharusnya pemuda itu menggunakan jurus Ite Goan Husi tadi, tapi kenyataannya dengan jurus Ite Goan Husi anak muda tersebut malah berhasil mementalkan Lan Kunpit, maka setelah dilihatnya dia menggunakan jurus Huim Pao Yang yang digunakan menjadi sebuah jurus aneh, sebaliknya dia malah memperhatikan dengan penuh seksama Tuburkan dari Lan Kunpit cepat sekali, dalam sekilas kelebatan saja, tahu-tahu tubuhnya sudah sampai pada sasaran Tapi di saat tubuhnya menubruk tiba inilah, mendadak Witi Yong Hang menggeserkan badannya ke samping, kemudian pedangnya yang melancarkan tusukan pun ikut mencongkel ke atas secara tiba-tiba Mendadak saja Lan Kunpit merasakan pandangan matanya menjadi kabur dan telinganya mendengar suara benturan nyaring terang Pergelangan tangan kanannya segera bergetar keras, tubuhnya yang ikut meluncur datang pun kena dicongkel orang ke atas Sehingga tak bisa terhindar lagi badannya kena dipukul miring ke samping dan tubuhnya melanjutkan terjangannya ke depan Menanti dia menyadari kalau gelagat tidak beres, cepat-cepat dia menarik napas panjang Tapi tubuhnya sudah meluncur sejauh 2-3 kaki dari posisi semula bahkan langsung menumbuk ke arah dinding ruangan di sebelah timur Perlu diketahui ilmu In Li Qingcu atau berjumpalitan di tengah awan dari keluarga Lan Di In Lam ini Seperti juga dengan ilmu Im Leong Patsi, delapan gerakan naga mega dari Kun Lumpai Semuanya mengutamakan serangan tubrukan dari tengah udara Dasar ilmu silat yang dimiliki Lan Kumpit sudah mencapai tingkatan yang sempurna Sewaktu dilihatnya dia sedang meluncur ke depan dan hampir menubruk di atas dinding Bahkan gerakan tubuhnya sudah tak sempat ditahan lagi Dalam gelisahnya, satu ingatan lantas melintas lewat dalam benaknya Mendadak dia membalikan badannya Lalu sepasang kaki menjejak di atas dinding dan secepat anak panah yang terlepas dari busurnya meluncur balik ke tengah arna Kipasnya segera dipentangkan lebar-lebar Dengan membawa selapis cahaya perak sepanjang berapa depa untuk ketiga kalinya dia menerjang Wee Tiong Hong Kali ini, serangannya dilakukan dengan kecepatan yang benar-benar tak terlukis mata Sewaktu Wee Tiong Hong berhasil mementalkan musuhnya tadi, dia pun baru saja menarik kembali pedangnya Sewaktu Lan Kumpit dengan membawa desingan angin serangan yang mahadasyat telah menerjang kembali ke hadapan mukanya Berada dalam keadaan demikian, tak banyak waktu lagi buat Wee Tiong Hong untuk berpikir panjang Pedangnya segera digetarkan menciptakan tiga kuntum bunga perak yang gemerlapan Lalu dengan kecepatan yang sama ia sambut datangnya serangan tersebut Sam Hoa Sian Teng, tiga bunga muncul di pundak Lagi-lagi sebuah perubahan jurus yang digubah dari ilmu Jigi Kiam Hoat aliran Butong Pei Sekali lagi Tian Kha Ichu mengerutkan dahinya rapat-rapat Meskipun dengan macu kepala sendiri ia saksikan Wee Tiong Hong dua kali berhasil mementalkan Lan Kumpit Seakan-akan dibalik gubahan jurus serangannya tersimpan suatu kekuatan yang maha besar Namun ia tak habis mengerti di manakah letak rahasia kekuatan itu Teraang-teraang-teraang Secara beruntun terdengar tiga kali benturan nyaring yang memekikan telinga berkumandang memecahkan keheningan Lan Kumpit kena digetarkan sampai melompat tiga kali ke arah atas Kipas peraknya lepas dari genggaman dan berubah sebagai serentetan cahaya yang berwarna keperak-perakan langsung meluncur ke atas Taak dengan keras kipas perak itu menancap di atas dinding batu Kemudian dengan tubuh sempoyong anda mundur sejauh tujuh delapan langkah ke belakang sebelum berhasil berdiri tegak Wajahnya pucat pias, bibirnya terkatup kencang tanpa mengucapkan sepatah katapun Tampaknya ia sedang mengatur pernapasan Wee Tiong Hong sama sekali tidak melakukan pengejaran Dia berdiri dengan pedang yang tersoran agaknya dia sendiri pun tidak mempunyai pegangan untuk mengungguli musuh Sebab berbicara yang sebenarnya, dia sendiri pun merasa tertegun dan sama sekali di luar dugaan ketika menyaksikan kipas peraklan kumpit teriepas dari genggaman dan orangnya bergetar sampai luka dalam Setiap anggota Butong Pei segera menunjukkan wajah berseri, Tian Kha Ichu sendiri pun sampai ikut berubah wajah Ban Kiam Hwee Chu yang duduk di kursi utama segera berseru tertahan kemudian bisiknya lirih Kan Sam Cheng atau tiga getaran maut IAA Benar, inilah Kan Sam Cheng Masa dia adalah ahli waris dari Sian Soat Kiam Kek Sian Soat Kiam Kek Chiang Lemsan berasal dari Butong Pei Dia merupakan salah seorang di antara delapan pelindung hukum perkumpulan Ban Kiam Hwee Dan merupakan salah satu di antara tiga orang yang berhasil pulang dalam keadaan hidup setelah penyerbuannya ke Lemsan Ketiga orang itu adalah Ite Teng Kaisu, pendiri perkumpulan Tipit Pang Topekli serta Siaw Soat Kiam Kek Jago Pedang dari Sian Soat Chiang Lemsan Tapi dengan munculnya kembali si kakek pengait dari Telaga Langit berarti empat orang yang berhasil lolos dari Lam Hai Tempohari Sementara itu Lan Kumpit telah membuka matanya kembali setelah memejamkan matu dan mengatur pernafasan beberapa saat lamanya Dari balik matanya sekarang terpancar keluar sinar kebencian yang merasuk sampai ke tulang sum-sum Dengan penuh rasa dendam ia melototi wajah Wee Tiong Hong, kemudian sumbil manggut-manggut katanya Orang Siwi, kau anggap dapat mengungguli pun Kongju Ia tidak membalikan badannya untuk mengambil kipas peraknya, melainkan dengan sepasang tangan dirempangkan lebar-lebar Selangkah demi selangkah berjalan mendekati Wee Tiong Hong Dari sikap maupun mimik wajahnya yang menyeringai menyeramkan, Wee Tiong Hong tahu kalau orang ini berniat untuk beradu jiwa dengannya, tanpa terasa dia mendengus gusar HMM, menang kalah sudah ketahuan, apakah kau masih belum mau mengakuinya dia menegur? Sinar buas yang amat mengerikan memancar keluar dari balik matelan kumpit, setelah menyeringai dan tertawa seram sahutnya Pun Kongju sudah mengatakan tadi, di antara kita berdua, hanya seorang yang boleh keluar dari sini dalam keadaan hidup HMM, Kongju apaan kau itu? Tak tahu malu umpati omen sambil meludah Lan kumpit sama sekali tidak menggubris, sepasang lengannya masih tetap dirempangkan di depan dadanya, sementara tubuhnya selangkah demi selangkah bergerak mendekati Wee Tiong Hong Jarak mereka berdua makin lama semakin bertambah dekat, sambil melintangkan pedangnya di depan dada Wee Tiong Hong membentak Berhenti apakah kau hendak mencoba kepandaianku dalam permainan tangan kosong? Aku menginginkan nyawa anjingmu bentaklan kumpit dengan penuh kebencian Bersamaan dengan menggemanya bentakan tersebut, tangan kanannya segera diayunkan ke depan, sekilas cahaya berwarna biru meluncur keluar dari balik ujung bajunya dan menyambar ke depan Itulah sebilah pedang pendek yang panjang satu depa, ujung pedangnya berwarna biru gelap dan jelas sudah direndam dengan racun yang keji, kini pedang tersebut sedang menyambar ke dada Wee Tiong Hong Cepat-cepat Wee Tiong Hong memutar pedangnya untuk menangkis ancaman tersebut Terang titik diiringi dentingan nyaring, tahu-tahu pedangnya sudah terpapas kutung sepanjang 3 inci oleh bacokan pedang beracun lawan Dalam kejutnya, buru-buru dia menarik napas panjang dan segera melompat mundur sejauh selangkah Lan Kunpi tertawa terbahak-bahak, dia menarik kembali pedang pendeknya, lalu menerjang ke muka, sambil mengetarkan pergelangan tangannya, kali ini dia menusuk perut Wee Tiong Hong Ternyata pedang pendek beracunnya ini mempunyai seutas rantai perak yang tipis pada gagang pedangnya, itulah sebabnya dia dapat segera menarik kembali senjatanya dengan cepat Tapi berhubung serangan yang digunakan olehnya terlampau cepat, maka siapapun tak dapat melihat jelas akan hal itu, tahu-tahu Lan Kumpit berikut pedangnya sudah menerjang lagi ke depan Sejak tangkisan pedangnya tidak berhasil membendung serangan lawan, bahkan ujung pedang sendiri malah terpapas sebagian, Wee Tiong Hong sudah menyadari kalau gelagat tak menguntungkan Walaupun dia sudah mundur selangkah, tapi Lan Kumpit yang menerjang ke muka mengikuti terus secara ketat, bahkan pedang pendek beracunnya selalu mengancam dada Wee Tiong Hong, dari kejauhan Sembari bergerak mundur terus, Wee Tiong Hong berputar tiada hentinya ke sana kemari agaknya dia berusaha untuk meloloskan diri dari serangan dan seragapan pedang Lan Kumpit Siapa tahu Lan Kumpit sudah mati gelap sepasang matanya berapi-api penuh kebencian, dia sudah bertekad untuk membunuh Wee Tiong Hong dengan menggunakan care apapun Maka kemana saja lawannya mundur dia menempel terus secara ketat, pedang pendeknya juga menempel terus di atas dada lawan tanpa bergeser barang sedikitpun Wee Tiong Hong benar-benar merasa terkejut bercampur gusar, sambil membentak keras tangan kanannya diayunkan ke depan Sekali lagi dia menggunakan jurus Ite Goan Busi untuk menerjang datangnya pedang dari Lan Kumpit Rupanya setelah dia mencoba kekuatan dari Ite Goan Busi tersebut dan merasakan besarnya daya pentel yang terpancar dari pedang tersebut Maka setelah menghadapi ancaman bahaya sekarang tentu saja dia berharap dapat membendung serangan lawan dengan jurus yang sama Syukur kalau bisa mementalkan pedang pendek musuh atau paling tidak dia harus dapat memperbaiki posisinya semula Kalau hal ini gagal dilakukan, maka bisa dipastikan kalau dia bakal terluka di ujung pedang lawan hari ini Begitu serangan dilancarkan Wee Tiong Hong segera menyelingap ke samping kiri Traaang, cahaya biru berkelebat lewat dan Wee Tiong Hong segera merasakan tangannya menjadi enteng Ternyata pedangnya sudah kena terpapas oleh musuhnya sehingga patah sepanjang 3 inci Belum lagi tubuhnya berdiri tegak pedang pendek beracun dari Lan Kumpit kembali sudah mengancam dadanya Di dalam terkesiapnya, Wee Tiong Hong melintangkan pedangnya untuk melindungi dada Sementara tangan kirinya melepaskan sebuah bacokan kilat Berbareng itu juga badannya secepat kilat mengigus ke samping kiri untuk menghindarkan diri Lan Kumpit mengigus ke samping menghindarkan diri dari serangan pukulan yang dilepaskan Wee Tiong Hong dari arah depan Pedang pendek di tangannya sama sekali tidak mengendor Dia tetap mengancam terus dada pemuda tersebut Dengan sorot metu, tajam Wee Tiong Hong mengawasi terus ke arah mana perginya ujung pedang lawan Telapak tangan kirinya melepaskan bacokan berantai Sementara tubuhnya mengikuti bacokan serangan tersebut mengigus ke kiri menghindar ke kanan tiada henti Di dalam waktu singkat, dia telah melepaskan 12 bacokan kilat Dan kakinya menghindarkan diri dalam 8 posisi yang berbeda-beda Baju biru yang dikenakan Lan Kumpit di tengah deruan angin pukulan Wee Tiong Hong yang amat dasyat itu bergerakian kemari Gerakan tubuhnya sangat aneh serta sakti Setiap kali dia berhasil menghindarkan diri dari serangan Wee Tiong Hong secara tepat Pedang pendeknya selama ini menempel terus di depan dada lawan bagaikan bayangan tubuh saja Entah kemanapun Wee Tiong Hong mencoba untuk menghindar dia tak pernah berhasil watuk meloloskan diri dari pengejaran musuh Pertempuran ini benar-benar merupakan suatu pertarungan sengit yang jarang dijumpai dalam dunia persilatan kedua belah pihak Dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi saling kejar mengejar, saling hindar menghindar, seolah-olah bagaikan bermain petak saja Walaupun pedang pendek lankumpit terus menempel mengancam dada Wee Tiong Hong Namun jaraknya dengan Wee Tiong Hong tak pernah kurang dari dua depa Dia seakan-akan tak mampu untuk memaksakan selangkah lebih ke depan Oleh sebab itu dia pun tak pernah berhasil untuk melanjutkan serangan pedangnya Wee Tiong Hong sendiri di bawah kejaran dan desakan pedang pendek beracun lawan Terpaksa hanya bisa berkelit ke sana Menghindar kemari, sedikit terlambat saja dia bergerak Pihak lawan dapat mendesak lebih ke depan dan jiwanya niscaya akan melayang di ujung pedang lawan Sekarang, keadaan sudah berkembang menjadi suatu keadaan di mana kedua belah pihak tak dapat menghentikan serangan masing-masing Terutama sekali ilmu meringankan tubuh yang dimiliki kedua belah pihak pun sama-sama lihainya Oleh karena itu meski saling berkejaran dan saling menghindar kedua belah pihak masih tetap menjaga posisi masing-masing Secara beruntun Wee Tiong Hong melepaskan belasan buah pukulan berantai akan tetapi dia tak pernah berhasil memaksa lan-kumpit untuk mundur dari posisinya semula Kini dia tidak melepaskan serangan secara gegabah lagi, pedang di tangan kanannya disilangkan di depan dada Sementara sepasang matanya yang tajam mengawasi pedang pendek lawan tanpa berkedip Asal ada kesempatan untuk melancarkan serangan, dia akan segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya Sementara itu, lan-kumpit yang berkelebat kian kemari dapat merasakan juga betapa tajam dan dasyatnya serangan dari Wee Tiong Hong Kendatipun posisinya sekarang berada di atas angin, namun sedikit saja ia bertindak gegabah Niscaya dia sendiri yang akan terluka di ujung telapak tangan lawan Semua jago yang menyaksikan jalannya pertarungan itu, diam-diam mengucurkan peluh dingin karena menguatirkan keselamatan kedua orang itu Selain itu, sepasang macuban kiam Wee Chu yang tajam bagaikan sembilu itu mengawasi terus pedang pendek dari lan-kumpit Dari kedua orang yang sedang bertarung, jelas dia lebih berpihak kepada Wee Tiong Hong Begitu juga keadaan Kamli Ucu, Liu Leng Teo, Tian Kha Ichu dari Butong Pei serta Seng Ciu Kibeng Kian H.O.O. Tentu saja yang merasa paling tegang adalah Suseo Hui dan Lak Jiu In Seng Tiomen Wajah kedua nona itu sudah basah oleh keringat saking tegangnya Sementara itu, kedua sosok bayangan manusia tersebut masih saja maju mundur, berkelit menghindar tiada hentinya Tapi sudah sekian lama berlangsung, belum nampak juga kedua orang itu saling melancarkan serangan lagi Sekalipun Wee Tiong Hong membekal pedang yang tidak khawatir dikutungi pedang pendek lawan Namun dia tidak mempunyai waktu untuk membuang kutungan pedangnya dan meloloskan pedang berkarat tersebut Bahkan waktu untuk memecahkan perhatian guna memikirkan persoalan ini pun tidak ada Selembar wajahnya sudah basah oleh air keringat, tentu saja dia pun tidak mempunyai waktu untuk menyeka keringat tersebut Demikian pula dengan wajah Lan Kumpit, air keringat telah membasahi seluruh wajahnya Namun paras muka yang hijau membasahi itu telah diliputi oleh hawa napsu membunuh yang benar-benar mengerikan sekali Orang siwi, serahkan selembar nyawamu Mendadak Lan Kumpit membentak dengan suara menggeledek dia menarik napas panjang-panjang Lalu tubuhnya seperti anak panah yang terlepas dari busurnya meluncur ke depan Pergelangan tangan kanannya diangkat dan di antara kilatan cahaya kebiru-biruan Dia langsung menusuk ke ulu hati Wee Tiong Hong Berada dalam posisi begini, Wee Tiong Hong sudah tak mampu lagi menghindari serangan lawan Amarahnya segera membarah, sambil mendengus, tangan kirinya membuat gerakan Lalu pedang kutungnya disilangkan di depan dada Dengan kecepatan yang luar biasa pula dia menutul ke ujung pedang Lan Kumpit keras-keras Tindakan ini kontan saja menimbulkan jeritan kaget dan terkesiap bagi setiap jago yang hadir dalam arna Sebab pertarungan beradu jiwa Nampaknya kedua orang itu segera akan sama-sama terluka di ujung pedang lawan